Intro Kita kesempatan pertama, Adekan Ada barengan Korea Pernah gak sih kalian main Instagram dan berpikir Wah, semuanya bahagia ya, kecuali aku Banget, pastilah Gue sering bilang kan, yang terlihat di Instagram itu palsu semua nih, Koyers Gue sering bilang itu ya Gak semuanya sih, sebagian besar Bener banget ya, belum tentu apa yang kita lihat di sosial media itu sebenarnya yang terjadi Karena seperti kata pepatah, rumput tetangga pasti selalu lebih hijau Padahal gak tau aja rumputnya palsu, sintetik, sintetis Gak tau aja kan Nah kenapa bahas Instagram? Karena menurut laporan terbaru nih, jumlah orang yang mengalami depresi di Korea Pada tahun 2022 lalu sekitar 1 juta orang Meningkat sebesar 32% nih dibandingin tahun 2018 Wow, banyak banget ya Banyak banget, dari jumlah tersebut hampir 36%nya itu adalah mereka yang berusia 20 dan 30an tahun Dan beberapa analis menunjukkan nih bahwa perkembangan SNS alias layanan medsos menjadi penyebab kecemasan Kecemasan Di kalangan muda Atau anxiety ya Jadi ini pasti gara-gara Instagram ya salah satunya Karena emang Instagram ini yang lagi booming sekarang termasuk TikTok juga ya Betul Tapi gue lihat ya TikTok dan Instagram ini semakin booming Kalau Twitter mungkin ya ada masanya sendiri Udah bukan Twitter namanya, X X, bener-bener Jadi kalau X itu udah punya masanya sendiri Lebih ke cari informasi atau bikin thread, cerita-cerita Cerita-cerita Ya rame juga tapi rata-rata Instagram Karena kan gak ada foto ya kalau di X ya Bisa, bisa-bisa Bisa sih, cuman Foto video bisa Juga kayak di Instagram gitu loh yang Betul Story, foto Story, foto Reels Video gitu Jadinya ya malah bisa menjadi suatu wadah yang membuat kita membandingkan diri Adu nasib bilangnya ya Kalau netizen bilang itu Dengan orang lain Misalnya nih ada teman atau orang yang dikenal Seumuran misalkan Kalau gue sih, gue pernah juga mengalami hal ini Gue punya teman SMP Terus waktu itu gue udah kuliah, baru lulus sih Gue liat dia udah jadi manajer di salah satu kantor yang oke Perusahaan yang oke Multinasional company kalau gak salah Dia udah menikah Keluarganya harmonis Anaknya dua, lucu-lucu banget Terus kayak dia baru beli mobil Terus dia lagi mau S2 waktu itu Gue kayak, damn Sedangkan gue waktu itu baru lulus Tau dia kerja bagus Dia upload Oh, dia upload Iya, di tag gitu loh perusahaannya Wow, sengaja ya berarti dia ya Gue sukses, bro Iya, gitu kan Gue kayak, wah Terus waktu itu juga gue liat Kalian semua jangan nangis ya Gue sukses kayak gitu kali ya Enggak, sebenarnya dia gak literally memamerkan bahwa gue sukses gitu Tapi gue menginterpretasikan bahwa yaudah Iya, iya, betul-betul Oke gitu Oke gitu ya Akhirnya gue waktu itu merasa terpuruk Terpuruk? Dari sini langsung jess gitu ya Iya gitu Beneran sih Tadinya biasa-biasa aja pas liat Instagram langsung jess Intinya langsung yang terucap di benak gue adalah Kok gue tidak bisa seperti dia? Membandingkan langsung Jadi bandingin ya Iya Kalau dulu, itu kan sebelum ada Instagram ya Mungkin mama kita ya bandingin kita sama tetangga gitu kan Lihat loh anaknya ibu Ida Anaknya masih ini Iya kan, kalau dulu waktu gak ada Instagram kan orang kita gak bisa bandingin kita sama yang lain gitu Gue inget, gue inget, gue inget Ada anaknya, temannya nyokap gue Itu dia ranking satu mulu Ini gue waktu SMP atau SD gitu Lihat loh anaknya si ibu Ida misalkan Jadi dia ranking satu lagi Gue waktu itu kayak cuma lima besar lah Kayak ranking tiga, ranking empat gitu Tapi lumayan kan Itu effort juga gitu Jadi waktu itu nyokap gue selalu membandingkan Menangnya itu yang di atas ya Nyomer satu ya selalu ya Aduh, lu pernah juga kayak gitu? Dibandingkan dengan anak tetangga? Tetangga enggak sih, cuma anak ya di sekolah gitu, di kelas Enggak ada yang kan yang pinter gitu Suka ada kan? Iya, iya Biasanya kayak gitu Nah, kalau sekarang ya Kalau dulu kan sama orang tua gitu Dibandingin sekarang Kita bandingin diri sendiri lewat Instagram ya Udah di spoiler duluan ya waktu itu ya Iya Terus? Nah, biar warga Korea gak berlaru dalam kesedihan nih Pemerintah sebenarnya secara aktif udah terlibat nih dalam beberapa proyek Seperti contohnya proyek dukungan kesehatan mental pemuda Nah, ini tuh layanan di mana pemerintah mensubsidi sebagian biaya konsultasi psikolog Wah, disediakan sama pemerintah? Betul Nah, Pemkot Seoul juga bikin program nih Kesehatan mental pemuda Seoul sejak tahun 2020 Di mana program itu berupa layanan konsul juga Psikolog profesional dengan gratis Bagi kaulah muda yang mengalami kesulitan mental dan emosional Katanya bisa konsul gratis selama 6-10 kali Tergantung dengan kondisi mereka Gratis? Itu bisa datang ke puskesmas masing-masing di tiap daerah gitu ya Gratis, betul Wah, tapi jujur ya, gue agak sedih sih dengar informasi ini Karena berarti banyak banget orang yang depresi di Korea gitu ya Betul Tapi gue jadi berpikir gitu Kenapa mungkin pemerintah bisa mensubsidi layanan konsultasi gratis Mungkin karena ada fenomena yang banyaknya data bunuh diri Iya, bunuh diri dan ini kan seperti yang data tadi ya Banyak yang depresi juga kan Iya, depresi yang berhujung bunuh diri Kalau di Indonesia mungkin masih minim kali ya Gue gak tau sih datanya berapa Atau mungkin emang gak ke-expose Tapi kalau dibandingkan dengan Korea Ketika kalau di Indonesia yang depresi Bener, bener, bener Jarang mungkin ya Akan berhujung ke bunuh diri Belum, apa mereka gak ikutan ini Survei Iya Atau mungkin gini Mereka sempat terpikir Tapi masih bisa ditahan Bener, 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 bener Kayak gitu ya Makinin orang tua Makinin keluarga Makinin cicilan Pay later Di Shopee Jadi kalau menurut seorang dosen Di jurusan psikoterapik Di Dancook Dancook ini Universitas di Korea Kesehatan mental dan fisik itu Memiliki kaitan yang sangat erat Dan kalau kalangan muda Udah kehilangan semangatnya Semangat untuk hidup Waduh, itu parah ya Maka ini artinya Sosial dan ekonomi Kita juga akan kehilangan kekuatannya Bahaya sebenarnya Kalau misalnya semakin banyak orang Kena depresi Perekonomian juga bisa hancur ya Bayangin dong Kalau misalnya anak muda Sebenarnya kan yang Mengembangkan perekonomian Kan anak muda ya Iya, mereka generasi masa depan Kalau mudanya pada Depresi gitu kan Eh, negara bisa Jadi apa nih gitu Tapi Yang menjadi pertanyaan Kenapa generasi dulu Generasi dulu depresi gak sih? Sebanyak sekarang gak sih? Karena Instagram nih Dulu kan gak ada Instagram Berarti orang-orang dulu tuh Gak ada yang depresi Karena gak ada sosial media ya? Iya, gak ada sosial media Lu tau gak Elon Musk sendiri yang bilang Salah satu sumber manusia Mengalami depresi adalah Instagram Dia bilang kayak gitu Oh gak, itu dia sengaja Mau merang sama Perang sama si itu Si Mark Ya mungkin Tapi bener aja kan? Ya gak sih? Emang Twitter enggak? X enggak? X juga? Tapi menurut gue sih Lebih ke Instagram sih Karena Instagram itu Mungkin lebih tempatnya Ke show off kali ya Iya, iya, iya Lu liat yang sosial media lain Kalau TikTok Gak ada orang sedih gitu di Instagram Coba kalian liat Ada ke orang lagi susah Iya bener-bener sih Bener sih Kalau di Instagram tuh Beneran kayak buat show off Kalau di TikTok gue liat Orang-orang tuh kayak beneran Kalau di TikTok tuh kayak Lebih ke Experience daily life gitu Challenge Challenge Lebih ke kayak Tips-tips kayak gitu kan Betul-betul Kalau di TikTok lebih kurang lah Tapi Instagram nih Bikin depresi banget Bener-bener Iya sih Mungkin karena emang tempatnya Buat pamer kali ya Iya sih Atau para pelakunya kali ya Berarti nih sebenarnya Si Mark Zuckerberg harus ditanyakan Oh kata kuni sang Gak dati di Indonesia juga ada yang bunuh diri Apalagi banyak sosmed sekarang Iya Ada pasti Tapi gak sebanyak di Korea Tapi ini bagus juga sih Inisiatif dari pemerintahnya Untuk menyelamatkan generasi muda Tapi bisa satu hal yang membuat gue depresi adalah Selain sosmed ya Kalau gue salah potong rambut Itu gue depresi parah Gitu Gue kayak Tapi untuk ini terselamatkan Oke Mungkin ada orang yang malah depresi Ngeliat Instagram lu Kan bisa aja Oh gitu ya Wah si Abdi bahagia mulu nih Tapi-tapi Makannya Pindah ke Korea nih Terus Jadi DJ nih Makannya enak mulu nih Shopping mulu Kayak liburan mulu gitu Ke Zaitun muda mulu Iya-iya Bener-bener Skincare-an Itu kan Bener itu pernah ada yang reply Lu juga bisa jadi tau Bener-bener Pernah ada yang reply di DM gue Teman gue bilang kayak gitu Lu tuh di Korea liburan atau kerja sih gitu Iya-iya kan Gue bilang ya Gue kerja Pasti banyak yang depresi ngeliat Jangan dia Jangan liat Instagram dia Langsung unfold Jangan dong Maksud gue gini Gue punya pembelaan untuk hal itu Gue punya prinsip adalah Apapun yang gue share di sosial media Gue gak mau membuat orang itu sedih Gue gak mau membuat orang itu jadi Terbawa dengan kesedihan gue Gue mau membuat orang yang melihat gue Juga ikut bahagia Karena gue akan share yang hal-hal yang bahagia aja gitu Belum tentu kan siapa tau ada temen lu Temen SMA lu Yang di bawah lu Dan jadi Wah si Abdi udah jadi Nah itu berarti adalah Wah si Abdi udah kerja di Korea Nah Jawabannya Jawabannya adalah itu pengendalian diri Jawabannya unfall segera Enggak Pengendalian diri Karena apapun yang kita pikirkan Kita mau kembali lagi Itu gak seperti yang di posting Belum tentu orang itu bahagia Bi Kita gak tau di belakangnya seperti apa Sebenernya dia pas pulang Selesai dari Koha ini Dia sebenernya nangis tau Gak kau ada Ya kuman Gak kau segera Terima kasih.